yuk ketemu lagi sama saya derongsiswa.net masih bersama saya Teguh Supraytno di sini kita akan membahas soal kimia kelas 11 dengan kode 11k 11130714 diketahui ada sekian reaksi ini ada ada reaksi ada entalpi yang ditanya apa perubahan entalpi dari es menjadi uap air Oh cari itu entalpi es yang kamu ketahui tentang es itu apa es itu apa sih bahan es pernah megang es batu enggak pernah kan es batu ya berarti yaitu asalnya air-air dalam bentuk padat kan Hai bener nggak ya benerlah berarti H2O dalam bentuk padat sekarang menjadi uap air-uap air itu apa sih wap air ya sama aja kamu masak mie nanti ada wapnya itu wap air berarti kan itu kayak air yang itu yang terbang boleh dikatakan yang terbang boleh air yang menguap air yang dalam bentuk gas berarti kalau disini tak tulis H2O wujudnya gas boleh enggak bolehlah yuk kita sesuaikan reaksi yang diatas dengan apa yang dicari Oke sekarang yang ada dua OSnya yang mana yang reaksi ketiga ya Hai H2O Snya itu terletak di sebelah kiri sedangkan yang dicari di sebelah kanan yang dicari sebelah kiri ya kebalik yang dicari di sebelah kiri yang diketahui di sebelah kanan gimana diapain ini diapain ya dibalik aja berarti kalau disini kalau dibalik A2O S ini menjadi A2O L L liquid entalpinya berapa sih entalpinya sama dengan min apa plus ya plus lah dibalik soalnya 5,9 eh eh H2O S nya udah sekarang apa cari yang dicari apa sih H2O gasnya di sebelah kanan mana yang ada H2O gas itu di sebelah kanan yang ada H2O dalam bentuk gas ada adanya direksi kedua itu dari sebelah kanan ya ya udah di sebelah kanan tapi disini koefisinya dua disini sedangkan disini koefisinya ya satu diapain lah ya tinggal dibagi aja koefisinya temasan disini H2 ya plus setengah O2 menjadi H2O gas oke kalau koefisinya dibagi dua entalpinya diapain dibagi dua lah min 2 4 2 setelah ini reaksi ketiga juga masukkan permasalahannya apa reaksi ketiga reaksi kan kalau disini kalau dicari-cari kita nggak bisa kan reaksi ketiga disini itu harus namanya penghabisan soalnya ini dari yang diketahui udah udah sesuai oke semua ini namanya nanti eliminasi eliminator yang menghabisi semua Hai tahu penghabisan boleh kalau H2O lnya itu di sebelah kanan otomatis kalau mau di eliminasi itu H2O lnya itu di sebelah kiri ini nanti di sebelah kiri ini penghabisan ya namanya ya reaksi penghabisan otomatis ini nanti di dibalik oke sekarang ini nanti kita balik kesini ya sekarang kalau sudah dibalik ini koefisnya 2 ini koefisnya 1 siapa lagi dibagi dua oke di kali setengah boleh dibagi 2 boleh otomatis kalau kayak gitu kita tulis aja dulu ya disini A2 O L kebisnya satu ya oke 2H2 kalau dibalik otomatis H2 aja ya ini kalau dibalik setengah O2 entapinya berapa dia dibalik dibagi dua dibalik dulu menjadi plus dihitung 2 8 6 bener nggak bener ya bener oke kita lanjutkan aja nanti kita tambahin aja sebelah kanan sama sebelah kiri bisa dicoret oke kanan kiri bisa dicoret kanan kiri bisa dicoret jadinya apa reaksinya H2 OS menjadi H2O gas sama nggak sama kan ini sama kan udah sama entalpinya nanti dihitung ini tambah aja yuk kalau ditambah nanti 44 ya 44 ini 49 persian ya plus koma 9 kilojoule hasilnya di gimana saya belum kalau belum paham bisa diulangi lagi nanti kalau yang paham jangan lupa ya tekan tombol like dan subscribe nya supaya channel ini berkembang dan saya bisa membuat video semakin bersemangat telah membuat video tutorial bagi kalian oke bye 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 bye